Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Resmi PSG Pecat Mauricio Pochettino Paris Saint-Germain akhirnya mengumumkan pemecatan Mauricio Pochettino sebagai pelatih Pelatih Argentina tersebut dilengsir dari kursi pelatih PSG Sekalipun mempersembahkan gelar juara Ligue 1 tahun 2021-2022 Pochettino tetap dianggap gagal karena Les Parisien seremuk di Liga Champions usai terhenti di babak 16 besar Pochettino tercatat telah memimpin 84 pertandingan PSG Dengan rekor 56 kemenangan 13 seri dan 15 kekalahan Dengan pemecatannya, pelatih berusia 50 tahun itu dikabarkan mendapatkan kompensasi sebesar 10 juta euro Atau sekitar 154,8 miliar rupiah dari PSG AC Milan Incar Gelendang Aston Villa Dikutip dari Football Italia, Milan tengah mendekati gelendang Aston Villa Douglas Lewis Kebetulan kontraknya menyesakan setahun lagi di Villa Milan mengendus bahwa Lewis sudah menolak perpanjangan kontrak dari Villa Sehingga ini memudahkan proses transfernya Tapi Villa rupanya tak mau kehilangan Lewis dengan harga murah Mengingat Lewis adalah andalan Steven Gerard di Villa Mereka pun membantulah 26 juta pon sterling atau sekitar 472 miliar rupiah Harga itu kemungkinan bakal ditawar Milan Mengingat kondisi keuangan mereka belum stabil Milan mengincar di angka 20 juta pon sterling Real Madrid Buruan Beli Marco Asensio Real Madrid tidak muluk-muluk dalam mematau harga Los Blancos hanya meminta biaya transfer 30 juta euro kepada para peminat Marco Asensio Harga tersebut terbilang murah Dalam laman transfer mart, harga pasaran sang pemain mencapai 40 juta euro Oleh karena itu, Real Madrid enggan menanggapi tawaran yang lebih rendah daripada yang diminta Sebab sejumlah proposal yang masuk belum mencapai harga tersebut Dalam laporan yang sama menyebutkan Gaji Asensio kini sekitar 7 juta euro per tahun Klub peminat bisa menawarkan gaji tersebut lebih rendah Resmi, Zeki Celik gabung jadi serdadu Hussein Mourinho di AS Roma Klub seri AAS Roma mengumumkan bahwa mereka telah menuntaskan proses transfer Zeki Celik dari Lille Roma tak menyebut berapa mahar yang harus mereka bayarkan pada Lille Namun menurut beberapa media di Italia, ia dibeli dengan harga 7 juta euro Namun ada tambahan satu klausul dalam kontrak pembeliannya Lille akan mendapat bagian sebesar 15% dari penjualan Celik di masa depan Di Roma, Celik akan dikontrak selama 5 tahun Bekanan asal Turki itu nantinya akan memakai jersey nomor 19 Zeki Celik pun jadi pemain ketiga yang gabung pasukan Hussein Mourinho pada musim panas tahun 2022 ini Manchester United pantau situasi Stefan de Vries De Vries baru-baru ini dikaitkan dengan Manchester United MU juga tetap memantau situasi pemain berusia 30 tahun tersebut Laporan Sport Whiteness menyebutkan MU jadi salah satu tim yang paling mungkin jadi pembeli Kondisi inter yang sedang butuh dana Sedang dipantau dengan sesama oleh setan merah Terlebih, MU sedang perlu amunisi tambahan di lini belakang Eric Ten Hag menginginkan pemain belakang yang piyawai dalam membangun serangan Laporan tersebut menyebutkan De Vries dan Inter sudah sepakat soal penjualan ke klub lain MU hanya tinggal perlu mengambil langkah pasti Neymar mau saja pindah, Chelsea siap bayar gajinya Dengan keinginan PSG merombak besar-besaran squad mereka musim panas ini Maka ada kemungkinan Neymar bakal ditendang Dikutip Daily Star Neymar sudah bersedia meninggalkan PSG Dan pindah ke London untuk memperkuat Chelsea Kebetulan si biru di bawah pemilik baru TUTBOLI Memang ingin menciptakan tim super Neymar bakal dijadikan pusat permainan Chelsea musim depan Pertanyaan untuk Chelsea adalah Apakah mereka sanggup membayar gaji Neymar yang selangit itu? Rumor menyebut Neymar tidak mau mengalami penurunan gaji Dari yang didapatkannya Sekitar 10,8 miliar rupiah per pekam MU akhirnya beli pemain Tyrell Malaysia diresmikan Manchester United akhirnya membeli pemain baru pertamanya musim panas ini Tyrell Malaysia resmi diboyong dari Fair North Rotterdam Kepastian transfer Malaysia itu diumumkan langsung oleh kubus hitam merah Malaysia diboyong dengan bantuan 15 juta euro Dengan biaya tambahan 2 juta euro Kontrak 4 tahun diberikan kepada Malaysia oleh manajemen MU Malaysia sudah menaikkan kontraknya sebagai pemain MU ditemani manajer Eric Denhardt Manchester United bisa memberikan rekrutan pertama untuk para supporternya Yang sudah gerah melihat lambanya kinerja klub di bursa transfer ini Christophe Galtier jadi pelatih baru PSG PSG langsung menunjuk pelatih baru setelah memecat Mauricio Pochettino Dia adalah Christophe Galtier Nama Galtier memang sudah digadang bakal jadi pengganti Pochettino sejak beberapa pekan terakhir Namun kesepakatan soal kontrak baru didapat dalam seminggu ini PSG langsung bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangannya Dengan memberikan tebusan 4-5 juta euro kepada Nice, klub lama Galtier Usai urusan pesangan kontrak Pochettino selesai Galtier pun diresmikan sebagai pelatih baru PSG dengan kontrak sampai tahun 2024 Galtier punya tugas berat untuk mengajukan PSG di level Eropa musim depan Christian Pulisic bakal perjuangkan tempatnya di squad Chelsea Beredar kabar bahwa Pulisic bakal cabut dari Chelsea Ia dikabarkan meminta sang agen untuk mencarikan klub baru di musim panas nanti The Daily Mail mengaklaim bahwa Pulisic tidak berencana cabut Ia masih ingin bertahan di Chelsea Ia merasa layak bermain di Chelsea Ia juga yakin bisa memenuhi tuntutan dari sang manajer Thomas Tussle Itulah mengapa ia sudah bilang ke sang agen bahwa ia ingin bertahan di Chelsea Dan memperjuangkan tempatnya di squad The Blues Sang pemain secara garis besar masih bahagia membela Chelsea Namun ia juga siap pindah jika ada tawaran yang menarik Milan sudah lepas tawaran pembuka untuk The Cattelior Kini ada update terkait ketertarikan AC Milan pada Charles The Cattelior Rossoneri disebut sudah melakukan kontak dengan pihak klub Brutge Milan juga disebut sudah melepas penawaran pembuka kepada klub Belgia tersebut Untuk memboyong The Cattelior kabar ini disampaikan oleh Sky Sport Italia Laporan itu menyebut Milan sudah menawarkan 20 juta euro pada Brutge Namun ada tambahan ads on yang tak disebutkan nominalnya Akan tetapi tampaknya tawaran itu akan ditolak Sebab klub Brutge kabarnya mematau harga 40 juta euro untuk The Cattelior Manchester City seriusi perburuan The Light Sekarang ini The Light masih terikat kontrak di Juventus sampai tahun 2024 Namun sejak musim lalu beredar banyak spekulasi soal masa depannya The Light disebut bisa cabut pada musim panas ini Kabarnya ia kurang kuas dengan prestasi Juve dalam dua musim terakhir Selain itu ia juga disebut ingin cabut karena masalah gaji Sebelumnya ada juga nama Manchester City Kini ada kabar baru soal ketertarikan tim Aswan Husep Guardiola tersebut Kabarnya Manchester City kini serius ingin mendatangkan Matis The Light dari Juventus Bild menyebut bahwa Manchester City serius ingin memboyong The Light Karena ada pemainnya yang bakal cabut Urusan kontrak kelar, Erikser segera tes medis di Manchester United Manchester United sedikit lagi akan mengunci transfer Erikser sejak awal pekan kemarin MU mengurus kontrak sang pemain Kedua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam kurun waktu tiga musim ke depan Fabrizio Romano mengungkapkan berapa gaji Erikser Namun sang gelandang dilaporkan mendapatkan gaji sekitar 150 ribu pon sterling per pekan Erikser dicatwalkan akan menjalani tes medis di Manchester United Sang pemain dilaporkan akan pergi ke Manchester United dalam waktu dekat ini Jika ia lolos tes medis, maka Erikser akan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain Manchester United Milan bakal pinjam Daniele Maldini, helas Verona tertarik Musim lalu, Maldini hanya mampu mencatat 13 penampilan bersama Rosoneri Dan baru tiga di antaranya yang sebagai starter Kendati demikian, Maldini memerlukan lebih banyak catah waktu bermain Untuk melanjutkan perkembangannya, tak ada yang diragukan mengenai hal tersebut Menurut kabar dari Antonio Vitiello, transfer pinjaman kemungkinan besar akan dilakukan Ildia Volo Terhadap sang pemain mengingatilas Verona tengah berupaya merekrutnya Harapannya, Maldini akan mendapatkan catah waktu bermain yang lebih konsisten Dan kembali ke klub dalam kondisi lebih kuat pada musim 2023-2024 Eric Denhaq minta MU percepat transfer Lisandro Martinez Manchester United ingin mengelarkan proses transfer Martinez di pekan ini United menargetkan transfer ini kelar sebelum hari Jumat nanti Karena pada tanggal itu United akan berangkat pramusim ke Thailand Sejauh ini proses transfer dikabarkan sudah hampir selesai Kedua tim sudah hampir mencapai kata sepakat mengenai mahar transfer sang back Menurut laporan tersebut, mahar yang harus dibayar MU untuk transfer Martinez tergolong cukup besar Setan merah kemungkinan akan menyetor sekitar 45 juta euro ke ayak Plus sejumlah ads on untuk transfer pemain timnas Argentina tersebut Divock Origi resmi gabung AC Milan Divock Origi resmi bergabung dengan AC Milan dan bakal diikat kontrak hingga tahun 2026 Dan mendapatkan gaji 4 juta euro atau sekitar 61,8 miliar rupiah per musim Kepastian bergabungnya pemain internasional Belgia berusia 27 tahun itu disampaikan oleh AC Milan lewat situs resmi mereka Origi bisa jadi tambahan kekuatan besar bagi lini depan Milan Origi datang ke San Siro dengan status bebas transfer dari Liverpool Selama membela Liverpool, Origi bukanlah pilihan utama di lini depan Namun dalam kiprah bersama The Reds, Origi punya tempat istimewa di hati penggemar Jorginho ajukan perpanjangan kontrak kepada Chelsea Jorginho mengajukan tawaran perpanjangan kontrak pada skuadnya Setelah sebelumnya dirumurkan akan cabut dari Stamford Bridge pada musim panas ini Pemain asal Italia ini sendiri memang telah menjadi salah satu pemain andalan di skuad The Blues Semenjak kedatangannya Tetapi pada musim kemarin, performa Chelsea cukup menurun tajam Hal itu membuat rumor Jorginho cabut dari Stamford Bridge Namun dilansir dari Tuto Merzato, rumor itu ternyata memang hanya isapan jempol belaka Karena sang agen Joao Santos memastikan apabila prioritasnya adalah untuk tetap bertahan di Chelsea Real Madrid putuskan lepas Luka Jovic secara gratis ke Fiorentina Mengenai kepergian Luka Jovic Membuat manajemen tim memutuskan untuk memberikannya kepada Fiorentina secara gratis Meski kontrak Jovic masih berlaku hingga tahun 2025 mendatang Los Blancos merelakannya pergi ke Fiorentina tanpa menerima uang spesial pun Real Madrid baru akan mendapatkan keuntungan jika Fiorentina berhasil menjualnya di masa depan Hasil penjualan tersebut nantinya akan dibagi sebesar 50% kepada Real Madrid Jovic akan menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan Fiorentina Yakni hingga tahun 2024 mendatang Zlatan Ibrahimovic semusim lagi di AC Milan Masa depan Zlatan Ibrahimovic bersama AC Milan mulai menemukan titik terang Dilaporkan Ibrahimovic akan tetap berseragam rosoneri pada musim depan Saat ini Ibrahimovic berstatus tanpa club Dikutip dari Transformer kontraknya bersama Milan telah habis pada kamis pekan lalu Di wartakan Sky Sport Italia Ibrahimovic akan memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni tahun 2023 mendatang Ia juga menerima gaji yang lebih rendah Dengan detail 1 tahun kontrak untuk 1,1,5 juta euro bagi yang tetap ditambah bonus Terkait goal dan asis Penandatanganan diharapkan dalam beberapa hari ke depan Osman Dembélé siap perpanjang kontrak di Barcelona Kontrak Dembélé di Barca berakhir pada 30 Juni lalu Meski sempat menolak tawaran pembaruan Winger asal Prancis itu kini dikabarkan bertolak haluan untuk bertahan di Katalunya Dembélé menikmati kebangkitan yang signifikan Di bawah arahan Xavi Hernandez dengan catatan 13 asis dalam 21 laga di La Liga Dalam laporan yang sama Dembélé kini disebut hampir menandatangani kontrak baru Berdurasi 2 tahun di Barcelona alias hingga musim panas tahun 2024 Pemilik 27 caps di timnas Prancis itu Dikatakan telah menyetujui pemotongan gaji sebesar 40% untuk meneruskan masa baktinya di Kemnu Inter Milan kirim sinyal tak butuh Paulo Dybala Transfer Paulo Dybala ke Inter Milan berpotensi batal terwujud Terbaru CEO BP Marota mengatakan stok lini depan timnya baik-baik saja dan tidak ada masalah Pelatih si Mune Inzaghi pun mengucapkan hal yang serupa Ketika ditanya soal Dybala Baginya saat ini area penyerangan Inter tak perlu tambahan pemain Negosiasi antara kubu Dybala dan Inter memang sudah mandek selama sebulan terakhir Tak ada kesepakatan yang terjalin baik itu soal gaji Akibatnya kini Dybala memang mencari opsi lain meski Inter tetap prioritas utama AC Milan menginginkannya namun dengan gaji yang lebih rendah Nico Gonzalez tak keberatan tinggalkan Barcelona dengan status pinjaman Xavi Hernandez bersedia untuk melepas beberapa gelendang Karena mereka sudah memiliki pemain yang cukup diskuatnya Dan itu akan menyulitkan bagi Nico untuk mendapatkan menit bermain Kendati begitu Sang pemain berusia 20 tahun itu hanya bersedia untuk pindah dengan status pinjaman Bukan untuk status permanen dia masih yakin bisa sukses di Camp Nou Nico Gonzalez tak kehabisan peminat Dengan Marcel yang digabarkan sudah menyampaikan ketertarikan Pada musim debutnya bersama tim senior Barcelona Nico Brazil meraih 27 penampilan di La Liga Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Saat ya da Ya da